Terima kasih telah menonton! Bayanglah, apalagi ini spoiler alert, memang first appearance-nya Pevita Pierce menjadi Sri Asi itu sudah ketis dalam Gundala versi 2019. Nah, menariknya di sini, nanti dalam Patriot, Sri Asi itu bakal menjadi pemimpinnya. Karena selain Sri Asi itu sendiri kekuatannya menitis, dan itu sudah terjadi dari era legenda, era tiga kerajaan besar sebelum eranya Jawara, alias timelinenya si Buta, Mandala, dan para siluman, ini Sri Asi berada di level kekuatan yang more than Nyi Pelet, guys. Ini level Jin dan spiritual entity, loh. Bayangin. Namun, power level Sri Asi ini di era Patriot terbukti yang paling kuat, bahkan di atas Godam yang memang notabene sama-sama ancient being seperti Sri Asi. Walaupun Nani Wijaya dan Awang itu adalah titisan yang mewarisi kekuatan Sri Asi dan Godam, namun kedua source kekuatan mereka itu sebenarnya spiritual. Ini menurut gue yang cukup membedakan dengan western comic book heroes, dan menurut gue ini cukup menarik. Dimana source kekuatan Gundala pun kan sebenarnya itu hadiah titisan, dan bukan karena kecelakaan genetik. Nah, di komik Patriot Prahara Vol. 1 dan 2, ini adalah timeline dimana mereka itu road to civil war-nya. Yang dimana semua Patriot itu kewalahan menahan Sri Asi yang lagi berserk. Dari sini sebenarnya sudah kelihatan itu power levelnya Sri Asi. Dan secara hand-to-hand combat, Sri Asi sendiri ini di atas Godam. Bahkan ketika mereka berdua bertarung, itu perlu Gundala dan Merpati untuk menghentikan serangan Sri Asi ke Godam. Beberapa kekuatan dari Adisatria itu memang wujudnya benda pusaka. Kalau Godam itu kan ada di cincinnya. Kalau Mandala itu kan digoloknya yang memang dinobatkan sebagai salah satu senjata terkuat. Dan kekuatan spiritualnya Sri Asi. Sehingga membuatnya bisa dibilang indestructible. Kecuali dengan sumber kekuatan yang sama. Either sama-sama benda pusaka atau sama-sama spiritual. Atau inangnya yang diserang. Misalnya pas waktu masih jadi Nani Wijaya. Kalau misalnya Sri Asi. Salah satu kekuatan Sri Asi yang muncul di komik Prahara adalah Super Sense. Dengan ini Sri Asi bisa mendengar suara yang jauh dan reflect yang cepat ketika 101 sama Jin Kartubi. Nah, waktu bertarung dengan Kartubi, sebenarnya ukuran badan mereka itu 1 banding 100. Jadi sekuat-kuatnya Sri Asi, tapi secara jarak itu disadvantage untuk menyerang. Karena badan mereka kecil jadi keserang mulu, jadi Sri Asi waktu itu hampir kalah. Namun ternyata kekuatan Sri Asi yang bisa jadi raksasa juga jadi sebandingi sama si Kartubi ini sangat berbahaya nih. Sampai-sampai kalau misalnya mau mengetikan Sri Asi versi raksasa, itu dibutuhin Jin Kartubi dan 2 siluman naga raksasa yang disemmon oleh Tira. Jadi udah kayak nyetop Thanos nih sebenarnya di battle Prahara tuh. Nah, dalam puncak pertarungan, semua Patriot Kor, Godam, Gundala, Kwanus, Jin Kartubi, Kapten Melar, Virgo Maza, yang lain-lain, itu semua ditundukin. Apalagi pas ternyata Sri Asi udah bisa jadi raksasa, dia bisa kage busin jadi tiga. Jadi bisa dibilang, ancaman para Adisatria itu sebenarnya adalah Sri Asi yang jadi jahat. Nah, Pengkor, Gazul, dan Bocah Atlantis itu nyadar. Yang terakhir adalah serangan ultinya yang paling bahaya dari Sri Asi. Dan itu hampir aja menewaskan seorang Jin Kartubi ketika mereka bertarung di Gunung Kapur pada larang. Ultinya tuh adalah beam yang terfokuskan dan terkonsentrasi di tangan dan ditembakkan. Dan didukung juga sama selendang yang memang ngikat dulu biar musuhnya gak bisa ngindar. Overall, kenapa Sri Asi memiliki power level yang bisa menundukkan semua Patriot dan jadi ancaman negara? Karena memang kekuatannya tuh di tahap spiritual yang umurnya tuh udah ada sejak jaman Kerajaan Rawaya. Salah satu tiga kerajaan besar yang nantinya perang besar juga terus tenggelam. Nah, share nih pendapat kalian nih. Kira-kira nanti Sri Asi versi Pevita Pierce bakal punya power level segitu gak ya? Share pendapat lo di kolom momenter bawah. Kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lo bisa cek website kita kincir.com. Karena di situr membahasan soal film dan game, lo bisa langsung aja ke dalam website-nya. Oke, cukup kayak untuk What's On Film kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya.